Adakah diantara anda yang mengalami perasaan seperti ini? Hati was-was, khawatir dengan gerbang rumah yang lama atau yang telah ada. Model gerbang rumah lama rasanya kok belum membuat hati kita tenang, hati owner tenang. Tingginya misalnya pendek, 1,2-1,4 meter, kemudian dengan bahan yang kecil tipis, terus jaraknya juga jarang-jarang. Pengen sih terbuka, tetapi ya jangan juga terlalu expose dari luar, gampang banget orang melihat ke arah dalam. Atau pengen terutup, tapi juga ragu-ragu, mungkin nggak ya, nyaman nggak ya, atau jangan sampai juga kalau ada apa-apa di dalam rumah, orang dari luar rumah nggak akan tahu. Jika modelnya seperti ini, menggunakan bahan plak besi, kemudian dilubangi dengan teknik yang namanya laser cutting, menurut owner cakep sih, tetapi secara budget masih over, karena harus atur-atur budget dengan kepentingan projek yang masih banyak, misalnya seperti interior. Jika model seperti ini, lebih murah daripada laser cutting, hanya kok kelihatannya masih kurang gaya, kurang gimana gitu ya. Jadi kesannya simpel banget, atau juga jangan sampai seperti berkesan penjara juga. Ya sudah, akhirnya kita pilih jalan tengah, tetap harus gaya-gaya dikit, tetapi jangan juga terlalu mahal. Lalu saya dan owner berkolaborasi memilih kombinasi antara semi rangka dengan semi plat seperti di belakang saya ini. Semi terbuka, semi tertub, jadilah ini pilihan kami. Sudah berasa aman, dan tampilannya masih oke. Rasa aman adalah nomor satu. Nomor duanya juga harus pas atau sesuai dengan pertimbangan budget. Nomor tiga, tampilan mesti nggak terlalu heboh, tapi juga jangan terlalu sederhana, atau bahkan jangan sampai jelek juga. Dari pengalaman rumah lama, menjadi pelajaran untuk menghindar dari rasa khawatir. Jadi terbebas dari rasa was-was, jika pas lagi di rumah ya bisa tidur dengan lebih lelap. Kalau pas lagi di luar rumah, rumah kosong bahkan, ya hati tetap tenang. Jadi pilihan model gerbang nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal-asalan. Yuk buat Anda, tentukan prioritas gerbang rumah Anda seperti apa. Jika Anda bingung, silahkan tulis di komen. Siapa tahu saya bisa memberi saran atau mungkin gambaran untuk menjadi pilihan alternatif gerbang rumah Anda. Sampai jumpa.